Yo, balik lagi di channel Mimin ya guys ya Oke, biar gak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai ke alur ceritanya Ceki Cerot Di part sebelumnya, orang-orang yang berada di meja bundar sedang membicarakan tentang keturunan Iron Max Dan salah satu di antara mereka mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan keturunan Iron Max Jangan lupa bahwa tujuan utama kita adalah memusnahkan keturunan utusan itu Mereka pun yang mendengarkan dengan serempak berteriak Kami tidak akan lupa, melalui upacara kita selama bertahun-tahun Kita telah menyatukan mereka yang melayani cawan suci Satu-satunya tujuan kesatria kami adalah untuk melindungi para pengikut Tuhan yang setia Saudaraku, keturunan yang ditinggalkan telah menyatakan perang ekonomi Kita harus menghancurkan rencana mereka untuk menghancurkan serikat pekerja Kita mulai dengan bergandengan tangan kembali Dengan aliansi langit dan bumi Seperti kita lakukan di masa lalu Aku berencana untuk memperbarui janji pernikahan aliansi Bagaimana menurut kalian? Ucap salah satu di antara mereka Dan mereka pun yang ada di ruang itu serempak setuju Kami setuju, maka kita akan melanjutkan rencana ini Dan pemimpin mereka pun mengatakan Putra-putraku yang sudah dewasa Aku akan menikahkan wanita dan jui dengan aliansi langit dan bumi untuk cawan suci Dan setelahnya thumbnail pun berpindah Terlihat disini ada grafik saham yang sedang dilihat oleh seseorang Yaitu yang tak lain dan tak bukan adalah MC kita Jang Tesan Dia pun berkata Tidak ada yang lebih nikmat dari menonton mobil dengan remblong Yang melaju menuju tebing Ini seperti akhir dari sebuah festival Semua orang ketar-ketir Seperti menonton ledakan gelembung kripto Yang akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia nantinya Pada tanggal 16, bank investasi Burstown bangkrut Dan merger dengan Morgan Itu 2 dolar seminggu Konglomerat besar yang pernah menguasai dunia dan Wall Street jatuh ke harga paling murah Begitulah pecundang berakhir di dunia yang terus bersaing ini Aku harus lebih berkepala dingin Kebanyakan dari mereka adalah angka pada monitor Yang tidak dapat kau sentuh Uang yang bahkan tidak bisa dimimpikan oleh seseorang Uang yang cukup untuk sisa hidup mereka Pindah ke tanganku Ketika semua orang sibuk membuat bom Dengan memikirkan bahwa semua orang tidak bisa menjadi sepertiku Pesaing berkepala dingin Menarik nafas 32 triliun dolar dalam dana gelap yang disembunyikan di surga pajak itu Masih belum cukup Itu cuma setetes darah di lautan jika dibandingkan dengan mereka Hanya seember air dalam tangki besar Ada batasan jumlah uang yang dapat aku gunakan Tidak ada orang yang bisa aku percaya 100% Aku harus selalu waspada Karena aku tahu di mana atau kapan musuh akan mengincarku Pasal saham dan bursa Yang diciptakan oleh umat manusia Dimanipulasi oleh tangan tak terlihat yang sangat kuat Ada aliran uang yang sangat besar Aku tidak mengerti Ucap Jang Tesan sambil melihat ke arah luar jendela di gedungnya Dan setelahnya sekretaris Jang Tesan pun memberikan sebuah kopi Dan dia pun berkata CEO apa hari ini anda tidak punya kelas Jang Tesan pun menjawab sambil ingin meminum kopinya Yah aku kuliah dari Senin sampai Rabu Wah aku iri ketika aku di universitas Aku sangat sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja Jang Tesan pun bertanya Jadi apa kau akan lari sekarang? Sekretarisnya pun bilang Tidak pak Tidak sama sekali Dan dia pun bertanya lagi ke Jang Tesan Bagaimana kencanmu? Jang Tesan pun menjawab Ah ya gitu deh Anda tidak perlu memberitahuku Aku tahu wanita tidak akan membiarkan pria tampan Sepertimu pergi Laki-laki malah bingung bukan laki-laki yang merayu perempuan Tapi perempuan yang merayu laki-laki terlebih dahulu Hahaha Maksudku wanita lebih aktif Mendengar ucapan sekretarisnya itu Jang Tesan pun hanya membalas dengan senyuman manis ke arah sekretarisnya Beberapa waktu kemudian Jang Tesan pun mendapat sebuah telepon dari seseorang Dan yang menelepon itu ternyata adalah CEO Huang Di perusahaan Jang Tesan Halo hahaha Direktur apa kau baik-baik saja? Jang Tesan pun menjawab Ah ya CEO Huang Berkatmu aku baik-baik saja Apa besok kau sibuk? Pelamar yang aku sebutkan sebelumnya Wawancara untuk mereka dijadualkan besok Wawancara pelamar? Baiklah Ucap Jang Tesan yang begitu kegirangan mendengar kabar dari CEO Huang dan dilihat oleh sekretarisnya Dan setelahnya Sin pun berpindah di sebuah rumah Ya dan ternyata itu adalah rumah Yosera Di sini Yosera sedang menatap HPnya begitu lama seakan dia sedang menunggu telpon dari seseorang Dan di tengah dia sedang menatap handphonenya itu tiba-tiba datanglah ibunya sembari ia mengatakan Aku harus menghancurkan HPmu Kau sedang menunggu panggilan pria kan? Yosera pun menjawab Apa? Apa yang ibu bicarakan? Seorang pria? Mama aku pandai menggambarkan Mama Yosera pun menjawab Memangnya ada masalah apa? Apa menjadi nomor satu teratas di Fakultas Seni Universitas Korea belum cukup membuktikan Lukisan-lukisan di kamarmu sangat mengagumkan Mereka tampak cukup luar biasa Dan cocok dijual dengan harga yang tinggi Bahkan kau bisa menggantungnya di galeri seni Yosera pun bilang Aku tidak melukisnya Seseorang memberikannya kepada aku Sontak saja hal itu membuat Mama Yosera pun cukup terkejut Apa? Siapa? Profesor Yosera pun menjawab Sayangnya skill profesor kami tidak sehebat itu Mendengar ucapan Yosera itu ibunya pun bertanya Lalu siapa yang melukisnya? Yosera pun bilang Laki-laki itu Yah yang dimaksud Yosera ini adalah Jangte San Yagesya Dan setelahnya Sin pun berpindah Terlihat disini ada sebuah gedung yang cukup besar Dan di depan gedung itu ada seseorang yang datang Sembari membawa mobil spotnya Dan ditunggu oleh para bawahannya Si Yosera telah tiba Silahkan masuk Dan ternyata dia adalah Jangte San Yagesya Dengan wajah sok coolnya Jangte San pun berjalan ke arah lift Dan ternyata disini Jangte San sedang menuju ke ruang wawancara Yagesya Sesampainya di ruang tersebut Jangte San pun melihat banyak orang yang ingin melamar ke perusahaannya Dan terdengarlah petugas menyapaikan pemberitahuan Berbarislah di barisan Wawancara akan dipanggil secara berurutan Ketika Jangte San melihat begitu ramainya orang yang berkumpul dalam hati Jangte San bergumam Ya ampun Kemudian salah satu seorang pelamar kerja bertanya pada orang yang disebelahnya Apa riasanku bagus? Dan teman sebelahnya pun menjawab Yah kamu sangat cantik Hmm aku tidak bisa tidur sama sekali Aku sangat gugup Kata salah seorang pemuda yang juga ikut melamar kerja di perusahaan Jangte San Tidak apa-apa kau akan melakukannya dengan baik Percayalah padaku Ucap wanita di sebelahnya Mendengar ramainya obrolan para pelamar kerja Jangte San pun bergumam dalam hati Seperti kekacauan goblin Saat masih terheran-heran kemudian dia mendengar nama yang tak asing sedang dipanggil Kang Goun Dalam hati Jangte San bilang Tunggu Kang Goun Kang Goun pun menjawab Yah Jangte San pun sedikit terkejut saat melihat Kang Goun Dan Kang Goun pun menjawab Oh ya ampun Kenapa Kang Goun yang membintangi drama Goblin Bride ada disini Dan disana Laki-laki yang membaca wajah orang lain adalah Jin dari Future Boy Disitu sekali lagi Jangte San pun terkejut Kemudian seorang pria pun bertanya kepada Jangte San Apa kau disini untuk wawancara? Jangte San pun menangkapinya dengan senyum heranya Dan pria itu menanyai Jangte San lagi Kau bicara informal Jadi kau seorang Hyung Apa kau seorang penyanyi atau aktor? BTW guys Dalam budaya Korea umur sangatlah penting Mereka berbicara secara formal kepada orang yang lebih tua darinya Walaupun cuma beda setahun Jangte San pun bilang Tidak aku Di tengah Jangte San menjawabnya Pria itu menyela dan bilang Kau terlihat sedikit lebih tua Jadi kau seorang aktor kan? Hyung kau sangat tampan Kau membuat semua orang disini terlihat seperti cumi-cumi Jangte San pun bertanya Hahaha Apakah kau datang sendirian? Pria itu pun menjawab Ah ya aku sendirian Jangte San pun bertanya lagi kepada pria lugu itu Apakah kau seorang penyanyi? Dengan pede pria itu pun menjawab Hehehe Iya aku seorang penyanyi Aku calon idol Namaku Reh Hyuk Jangte San pun bilang Apa itu alias? Pria itu menjawab Oh benar Hyung Nama asliku Dong Jun Ma Dong Jun Nama aslimu keren kok Ucap Jangte San Rasanya terdengar kurang bagus Terdengar lebih bagus karena idol memiliki image Nama mereka juga harus menarik Sahut pria itu kepada Jangte San Setelah itu Sin pun berpindah Terlihat semua orang seperti membicarakan sesuatu Yah ternyata orang-orang sedang membicarakan Jangte San Sepertinya semua orang tidak tahu Jangte San adalah CEO perusahaan itu Semua orang mengagumi visual Jangte San Dikarenakan dia sangat tampan Dan postur tubuhnya sangat bagus Mendengar hal itu Jangte San pun tersenyum Seketika setelah melihat senyuman Jangte San tersebut Para wanita itu pun berteriak Karena ketampanan Jangte San di atas rata-rata Mendengar teriakan itu Jangte San terkaget-kaget dan membatin Aku punya firasat bahwa sesuatu yang menyenangkan akan terjadi Kemudian cerita pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati